Berbicara masalah mesin common rail di canter euro 4 Itu ada sedikit perbedaan ketika kita mau menaikkan RPM Nah, dari generasi pertama yang pernah saya temui itu ya Canter lama, tepak itu Itu ketika RPM mau dinaikkan itu dari sini ya Sampai ada kabel ke bos pom Kalau tidak salah seperti itu Kalau teman-teman masih mempunyai canter yang lama Belum canter ya mungkin ya masih tepak Itu kabelnya dari atas sampai ke bos pom Jadi ke bos pom itu ada dua buah kabel selang Satunya kabel gas dan satunya kabel yang dapat ini Nah, ketika muncul canter tahun 2007 Kalau tidak salah ya teman-teman Canter yang awal yang belum power steering itu Juga untuk menaikkan RPM itu juga ada di sini Namun kabelnya tidak lagi langsung ke bos pom Tapi dia ke pedal gas yang ada di sini Nah, mungkin pernah lihat ya Jadi pernah mengamati Jadi kabelnya tinggal dikit Ada perbedaan dan ada mungkin lebih simple Lebih irit karena tidak harus sampai menggunakan kabel yang lebih panjang Nah, di sini untuk canter common rail ini ya Ketika mungkin masih banyak yang bingung ya Ketika RPMnya turun atau pengen meninggikan RPM Mungkin waktu posisi dam Atau posisi lagi Apa itu pengen RPMnya dinaikin Tanpa menginjak pedal gas Nah, itu pun bisa dilakukan dengan ini Tapi, untuk mobil yang common rail Itu tidak lagi menggunakan sebuah selang Nah, kita coba lihat di sini teman-teman Atau maksud saya itu seling atau kabel Nah, di sini Karena di sini sudah menggunakan sensor ya teman-teman Nah, jadi kabel gas itu sudah tidak ada lagi di kendaraan canter ini Jadi, di canter ini itu sudah tidak lagi menggunakan kabel gas ya Jangan salah teman-teman Ketika nanti Anda cari di bagian mesin kabel gasnya mana Pengen mematikan secara manual Tidak ada Karena di sini sudah menggunakan sebuah sensor Akselerasi pedal posisi sensor Nah, di sini Jadi, ini sangat ringan sekali Kemudian di sini juga ada namanya APS Akselerasi pedal position sensor Ketika nanti ini merubah gerakan dari pedal ini Dia akan diteruskan tegangan atau output ya Di sini Ke otak dari canter Euro 4 nih Nah, ke otak ini Akhirnya ketika ini bergerak turun Terjadi pembukaan di sensor ini Akhirnya dia mengirimkan sinyal ke SCU SU mengolah Oh, ada sikil lagi ngedak pedal gas Ini injektornya harus tak tambahi Nah, akhirnya injektor ditambahi Dan bakalnya, RPM-nya menjadi naik Seperti itu Nah, jadi ketika karena banyak sensor terjadi seperti ini Ketika nanti Anda juga mencuci di bagian kabin Jangan disemprot ya Ada kan yang kabin ini kan kotor Kebak, belketok kalau mobil yang tambah Belketok itu tanah-tanah yang Apa ini Begidal di dalam mobil Jangan disemprot teman-teman Nanti ketika nanti disemprot Airnya masuk ke sensor ini Malah nanti Berhabet Tanpa bermasalah Nanti mobilnya ini malah nggak bisa digas Atau digas mentok Tapi RPM-nya nggak bisa naik Jadi seperti itu Nah, yang disini Ini ya, RPM-nya Nah, disini tadi ini Dia menggunakan sebuah Ini Kabel juga Jadi, disini Ada sebuah kabel Kabelnya ini nanti akan menuju ke Di paralel dengan menggunakan sensor ini teman-teman Nah, disini ya Jadi Serba elektronik semua ini Nggak ada yang model kabel Jadi ketika di RPM mau pengen naik Nah, itu bisa dengan manual seperti ini Coba ya Kita starter nih Nah, ini RPM-nya ya RPM-nya sekitar 750 atau 800 ribuan Oh, 800 ribu Oke, aman 800 RPM Nah, coba kita putar di bagian sini teman-teman Ya Kita putar Nah Kita Kalau didengarkan seharian Jadi disini ada cetik-cetik gitu ya Loh Iya kan Nah Ada cetik-cetik Kalau diamati dari seperti ini Ini seperti potensiometer ya Variable resistor seperti itu Jadi ketika Diputer nanti ada tahanan yang lebih beda Akhirnya membuat RPM-nya menjadi lebih tinggi Kita sambil putar Kita dengarkan mesinnya Nah, ini pun ketika diputer dikit Itu RPM-nya langsung naiknya banyak ya Loh, seperti ini Nah, jadi ketika teman-teman mau waktu bledding Waktu mau nge-aikan PTO atau apa Tanpa menginjak pedal gas Nah, itu bisa langsung dari sini ya teman-teman Untuk para pemilik kantor Jadi Ini pun berbau elektrik juga Jadi jangan sampai nanti kena air ya Kadang kan gini ya Mungkin waktu parkir di jalan ini Kemudian kacanya ini kan terbuka nih Nah, ada air masuk sampai ke sini Kemudian masuk ke dalam sensor ini Untuk RPM Nah, akhirnya menjadi tidak normal Tapi ya tetap harus selalu hati-hatilah Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jadi Semuanya sudah berbau elektronik Jadi ketika nanti menggunakannya Anda bisa selalu waspada Tapi Mobil kantor ini itu Mobil pilihan terbaik ya Mobil tidak ada duanya Tidak ada tanding Jadi ketika Anda sudah memiliki kantor Dan sudah melihat video ini Jadi Anda sudah paham Dan dapat mengoperasikan Kendaraan ini dengan baik Semoga bermanfaat Para pemilik kendaraan Mitsubishi New Kantor Common Rail Euro 4 ini